Halo, welcome back to my channel, this is Danok dan di video kali ini aku akan membuat review dan one brand tutorial dengan menggunakan produk yang baru aja hadir di Indonesia yaitu PYS musik 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 untuk review kali ini aku sengaja beli beberapa produk dari PYS dan aku dapet pouch ini karena beli beberapa produknya, kita langsung aja review produk-produknya, oke? Nah, yang pertama mau aku bahas adalah foundationnya yang kayak gini, ini adalah Drop Foundation Shade Medium Beige, nomor 2 sebenernya ini agak keterangan di aku, tapi we can work with that sebenernya aku udah cobain foundation ini beberapa kali setiap hari untuk ngelihat gimana foundationnya itu nempel di muka aku dan apakah tahan lama atau enggak dan setelah aku pakai beberapa kali ternyata hasilnya itu sama aja di semua pemakaian jadi ini tuh finishnya itu powdery dan agak meng-highlight dry patch di kulit aku gitu jadi waktu aku pakai yang kulit-kulit kering di kulit aku tuh kelihatan kayak kelihatan banget seolah-olah dia tuh kayak masuk ke rongga-rongganya gitu enggak nutup sama sekali dan ini coveragenya tuh sheer banget aku udah coba pakai dua layer dan ternyata masih belum nutup noda-noda di kulit aku bahkan ini ada jerawat kayak gede gitu merah itu enggak nutup akhirnya di tutorial kali ini karena aku frustasi banget aku hapus gitu ya dan ini aku ganti pakai NYX drop foundation yang sama-sama drop foundation tapi menurut aku works better than this so menurut aku ini agak kurang cocok di aku mungkin foundation ini bisa cocok di kulit kalian I don't know but my honest opinion kulit aku enggak cocok sama sekali pakai foundation ini so it's a pass for me dan produk kedua yang mau aku bahas itu adalah concealer yang seperti ini ini packagingnya tuh tube kayak gini little bit small nah tadi juga aku udah pakai concealer ini for the first time dan ternyata concealer ini waktu pertama kali diaplikasikan tuh very thick jadi kayak pakai sedikit aja udah coveragenya udah keluar gitu tapi entah kenapa waktu aku blend pakai sponge lama-lama dia tuh kayak patchy gitu loh jadi coverage yang tadi itu udah ada udah nempel di kulit aku tiba-tiba itu kayak hilang gitu entah kemana gitu coba aku liat ke kalian ini tuh kayak formulanya itu kayak ada minyaknya gitu minyak pemisah gitu loh dan ini tuh hasil tuh super made jadi kalau setelah diaplikasikan itu dia akan nge-set banget jadi setelah pakai ini kamu gak usah set lagi pakai bedak karena ini tuh sangat-sangat made i think it's the worst concealer that i ever tried dan tadi sebelum pakai foundation dan concealer tadi aku udah pakai primer dan ternyata hasilnya itu gak membantu sama sekali performa dari foundation dan concealernya jadi tadi setelah pakai foundation dan concealernya dan aku merasa itu fail aku hapus semuanya terus aku ganti pakai NYX drop foundation dan concealer dari Maybelline yang fit me dan seperti biasa it works perfectly fine for me jadi untuk base muka di look kali ini aku gak pakai produk dari BYS karena fail banget gitu but the other product that works good is ini dia ini adalah eyebrow pencil kayak gini jadi dia ada satu eyebrow pencilnya yang untuk diraut kemudian satu untuk aplikatornya atau sikatnya seperti ini eyebrow pencil ini tuh sangat creamy banget tuh it's very creamy dan eyebrow pencil yang creamy itu adalah salah satu favorit aku karena kayak pertama pengaplikasiannya mudah dan dia itu bisa kayak pomade gitu jadi aku biasanya apa ya menebalkan eyebrow pencil yang creamy itu di ujung mata terus aku blend di apa di ujung-ujungnya biar gak terlalu tebel gitu jadi ada efek gradasi aku suka banget eyebrow pencilnya sebenernya ini teksturnya mirip-mirip sama Max Factor yang eyebrow pencil dan aku tuh suka banget eyebrow pencil dari Max Factor yang itu cuman waktu aku mau beli lagi di counternya beberapa kali tuh udah habis sold out atau mereka gak produksi lagi aku gak tau tapi really happy that i finally found this eyebrow pencil yang kayak Max Factor itu tapi kekurangannya adalah ini itu smudge gitu jadi kalau aku udah pake beberapa lama kalau kegeser sedikit kena tangan atau apa dia tuh transfer dia akan hilang kayak gini but it's okay biasanya aku pake eyebrow pencil ini untuk pemakaian sehari-hari so it's okay dan harganya itu juga murah banget dan produk berikut yang mau aku bahas itu adalah eyeshadow palette ini yang smokey kalau di dalamnya itu kita dapat 6 warna seperti ini putih, silver, silver juga yang lebih tua dan biru navy terus ada hitam dan hitam yang berglitter gitu dan di palette ini kamu juga ngedapet aplikatornya seperti ini ini kayak brush buat eyeliner gitu tapi aku gak tau ini maksudnya buat aplikasi di mata atau gimana dan ini ada sponge gitu but i don't really use it so ya nah untuk pigmentasinya sendiri sih lumayan meskipun gak yang bagus banget dan ini masih agak powdery dan aku sudah swatch palette palette lainnya lagi di counter dan itu memang pigmentnya itu gak yang pigmented banget yang gak yang battery banget but it's okay maksud aku standar gitu lah aku akan swatch langsung pertama ini warna putihnya wah yang putihnya ternyata tuh creamy banget tuh karena tuh yang putihnya battery banget meskipun ada masih ada falloutnya gitu tapi dia battery banget tapi di look kali ini aku gak pakai ini karena aku kira warnanya itu gak bagus ternyata hmm bisa dicoba gitu kemudian yang aku mau swatch berikutnya adalah warna silver 2 ini ini yang muda ini yang tua tuh langsung aja tuh warna silvernya itu oke banget aku udah coba di lid dan aku suka banget tuh liat kalian pigmented cuman masih ada falloutnya tapi warna silver ini menurut aku yang paling bagus di palette ini look at that ini warna biru navy tuh sebenernya sebenernya kalau di palettenya itu battery banget tapi entah kenapa tadi waktu aku aplikasikan itu kayak semacam powdery gitu mungkin aku pengaplikasiannya harus dikasih kayak setting spray gitu kali ya nah yang paling powdery dari semua warna ini tuh adalah warna yang hitam yang berglitter itu look at that birunya tuh cantik banget disini nah kita langsung swatch aja tuh super pretty yang hitamnya tuh juga bagus banget tuh yang kayak hitam ininya hitam glitternya itu agak powdery gitu ini dia warna-warnanya tadi aku udah pakai dan mungkin hasilnya ini beda banget sama disini karena aku tadi cuman pakai brush dan aku gak pakai primer dan aku juga gak pakai eh apa setting spray dulu untuk pengaplikasiannya kalau kalian lihat yang ini tuh silvernya tuh cantik banget dan itu very very pigmented meskipun aku pakai brush tapi yang warna biru navy dan hitamnya itu gak terlalu kelihatan gak terlalu ngepop banget mungkin next time aku akan menggunakan jari atau aku akan kasih brushnya pakai setting spray dulu untuk ngambil produknya terus aku aplikasikan untuk mendapatkan warna yang lebih tajam lagi tapi overall sih dari swatch dan dari pemakaiannya aku suka banget sama eyeshadow palette-nya dan dia itu juga ada palette yang colorful banget warnanya dan aku pengen beli itu next nanti setelah ini aku akan beli itu next produk berikutnya adalah BYS contour and highlight kit ini kamu bisa dapat 4 warna jadi yang ini bronzer pertama bronzer kedua contouring dan highlight sebenernya ini warnanya itu lebih ke peach jadi sering banget aku pakai untuk blush on daripada untuk bronzer kita real love this color so much dan ini itu menurut aku lebih untuk dijadiin contour karena dia tuh warnanya lebih gelap dan gak ada shimmernya gitu kalau yang ini contournya tuh ada shimmer jadi mungkin ini lebih ke bronzer kali ya jadi ini kayak kebalik gitu dua ini but this one this one is really really nice ini adalah highlighternya let me swatch wow it's very creamy it's very creamy I really love really love it dan ini tuh murah banget I don't know jadi ini swatchnya yang ini adalah highlighternya ini contour ini bronzer dan ini bronzer yang kedua nah kalau disini memang terlihatnya gak terlalu pigmented dan waktu aku aplikasikan itu juga memang warnanya itu gak yang keluar banget gitu dan I really love it actually karena jadi kayak lebih natural dan gak bikin harsh line gitu waktu aku contour very smooth jadi gradasinya tuh juga lebih halus gitu dan sebenernya BYS itu punya contour kit lain yang mirip sama Kat Von D gitu deh pokoknya parah bagus banget aku kemarin mau beli itu cuman itu cuma contouring dan highlight yang putih yang gak yang apa blinding highlight gitu jadi aku lebih pilih yang ini karena ini udah paket lengkap gitu dapet highlight dapet blush on bronzer kontur segala macem jadi ini lebih paket lengkap sebenernya tapi aku tetap penasaran sama contour kitnya BYS yang kemarin karena it's super buttery creamy amazing jadi itu kayak dupenya Kat Von D gitu menurut aku sih nah produk terakhir yang mau aku bahas itu adalah ceng ceng ini adalah lipsticknya liquid lipstick ini yang shade teddy bear jadi ini lebih ke warna coklat nude gitu di aku sih ini kayak lebih dark gitu ya gak ada hint pink sama sekali dan ini finishingnya super made disini meskipun dia tuh gak yang memperlihatkan garis-garis bibir gitu jadi dia tuh nutup garis bibir dengan sempurna i really love this lipstick tapi kontranya itu adalah kalau udah lama itu dia tetep stay tapi yang di bagian dalam sini bagian dalam bibir itu dia kayak menghilang gitu dan itu kentara banget soalnya bukan kayak fading gitu tapi hilang gitu jadi kayak kayak bibir dalamnya itu gak pake lipstick terus disini itu ada lipstick yang tebel banget gitu loh i don't really mind if it's fading jadi kayak masih ada warna disininya but it's completely gone after a while yang di dalamnya apalagi kalau aku makan itu udah kayak tinggal separuh di luar aja gitu jadi i kinda love and hate this lipstick but i still use it so overall dari produk BYS ini ada beberapa yang aku gak suka banget ada beberapa juga yang aku suka banget nah segitu aja review produk dari BYS kali ini semoga kalian suka videonya dan membantu kalian untuk mencari produk-produk makeup yang bagus untuk kalian dan jangan lupa subscribe channel aku kalau kalian ingin mendapatkan update-update mengenai video aku selanjutnya jadi kalian gak bakal ketinggalan oke see you on the next video bye bye